Intro Cerita haru pendeta hadiri pernikahan putrinya yang bercadar. Seorang wanita berhijab dan bercadar yang menikah namun sang ayah tak bisa menjadi wali karena berbeda agama jadi viral di media sosial. Diketahui ayah kandung sang wanita adalah seorang Kristen dan merupakan seorang pendeta. Cerita haru ini dibagikan oleh akun TikTok sang pengantin wanita, at kristinatalia.10 dengan nama kristinatalia dalam beberapa unggahan sejak April lalu sampai tanggal 13 Juni tahun 2021. Menikahkan anak wanita dengan laki-laki pilihannya merupakan suatu kewajiban bagi seorang ayah. Ia juga harus menjadi wali dari pernikahan putrinya. Namun, kondisi tersebut tidak bisa dirasakan oleh ayah kristin. Dalam sejumlah video yang dibagikannya, diketahui sang ayah yang bernama Bondi Patoh merupakan seorang pendeta di daerah Timika, Papua Barat. Sedangkan, kristin adalah wanita muslim yang sudah mantap mengenakan hijab dan cadar. Meski jarak yang jauh, ayahnya bersedia meluangkan waktu untuk datang ke pernikahan kristin di daerah Berau, Kalimantan Timur. Salah satu hal terberat yang aku dan ayahku rasakan adalah momen di mana ayahku bisa menikahkan anak orang lain di gereja, tapi tidak bisa menikahkan putrinya sendiri karena perbedaan agama kami, ungkap kristin. Curahan hati kristin pun menarik banyak perhatian warganet yang ikut merasakan kesedihan dan haru dari momen pernikahannya. Awalnya, ia mengaku berat menikah karena beda keyakinan dengan ayahnya. Dikala muslimah lainnya dinikahkan oleh ayahnya, dia tak bisa. Namun, akhirnya bisa menerima kenyataan itu dan tetap bersyukur dengan kehadiran ayahnya. Alhasil yang jadi wali nikahku adalah wali hakim, bukan ayahku. Walaupun demikian, aku sangat bersyukur dan bahagia sekali di hari itu, tulis kristin. Christine juga mengungkapkan bahwa ayah dan ibunya memang sudah berpisah sejak dirinya masih berumur 6 bulan. Ia juga menyebutkan bahwa baik ayah dan ibunya sudah memiliki keluarga masing-masing. Christine pun sangat senang karena di momen pernikahannya, ia bisa kembali berkumpul bersama dengan kedua orang tuanya. Tidak hanya berkumpul bersama, ia juga mengabadikannya dalam satu foto. Itu memang sudah keinginan Christine sejak lama yang akhirnya terwujud. Dan setelah sekian lama, akhirnya punya foto bareng mama dan daddy, tulisnya. Ini adalah foto yang selalu aku nantinantikan, akhirnya Allah kabulkan tepat di hari pernikahanku, ungkas Christine. Dalam sebuah video yang kini sudah ditonton lebih dari 1,5 juta kali itu, mendapatkan berbagai komentar dari warganet. Bahkan, kolom komentar dari video yang dibagikan oleh Christine sudah berjumlah 2 ribuan. Kontennya mengandung bawang banget, tulis seorang warganet. Subhanallah indahnya perbedaan bila saling rukun, komentar warganet yang lain. Senyum ayahnya lebar sekali, kelihatan sangat bahagia dan bangga sama anaknya sendiri, tulis warganet lainnya. Tak hanya di TikTok, untuk menjawab rasa penasaran warganet, Christine Natalia juga membagikan kisah kehidupannya melalui kanal YouTube bernama Christine Natalia Oficial. Pada video, awalnya terlihat kebersamaan dirinya bersama sang ayah saat foto selfie. Terlihat perbedaan keyakinan yang mereka anut. Christine terlihat membaca Al-Quran, sementara sang ayah membacakan Al-Kitab pada jemaat di gereja. Ia menjelaskan dirinya menganut Islam sejak kecil dan mengikuti keyakinan dari ibu kandungnya. Tentang namanya, ia diberi nama oleh sang ayah sebagai, Christine, karena terlahir di keluarga Kristen. Sementara, Natalia, karena dilahir pada hari Natal, tepat tanggal 25 Desember. Christine juga mengungkapkan mulai bercadar dari sekitar 2,5 tahun lalu. Aku memilih bercadar karena aku nyaman dengan cadar aku, ucapnya.